Mayat perempuan yang ditemukan membusuk di Kalijutiarang Ujung Muara, Desa Kertara Hayu, Kecamatan Seto, berhasil diungkap pihak kepolisian Kores Metro Bekasi, Senin 27 Maret lalu. Sebelumnya mayat tersebut ditemukan tanpa identitas setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan akhirnya mayat tersebut diketahui berinisial di 20 tahun seorang karyawati, warga kampung Kubang, Desa Jatisari, Cilengsi, Kecamatan Dogot. Setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, tepatnya Jumat 17 Maret 2017, pihak kepolisian pun melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang berinisial AP Bin Onin, petagang warga kampung mantir timur Cilengsi. Awalnya pelaku dan korban sudah saling kenal dan berjanjian di sebuah jembatan bondol, kampung Cikarung Jati, Kelurahan Jati Mulia, sekarang baru pada selasa lalu, pukul 20 waktu Indonesia Barat di mana pelaku hendak meminjam kendaraan korban untuk digadaikan. Karena korban tidak meminjamkan dan pelaku sendiri sudah mempersiapkan tali tambang, membuat pelaku kesal sehingga memaksa korban dengan cara mendorong badan korban, kemudian membenturkan wajah korban ke piang jembatan bondol lalu membenturkan kembali kepala korban bagian belakang sehingga korban pingsan. Karena takut melihat wajah korban, pelaku pun kemudian menutupi wajah pelaku menggunakan kaos korban, selanjutnya mencabut kalunya yang dipakai korban. Dan untuk menghilangkan alibi, pelaku mengikat tangan dan kaki korban, serta pelaku merobek dan membuka celana korban agar image bahwa korban telah menjadi korban pemberkosaan dan mengkelabui polisi seakan korban di bumi teman dekatnya. Pelaku AP Bin Onim dijerat dengan Pasal 340 Kahu AP atau Pasal 365 Kahu AP tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman ngungkuman 20 tahun penjara atau selumur hidup.